Bayangkan bahwa dirimu sebenarnya adalah anak orang kaya? Jika iya, hari ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Autum Veritel. Penasaran kan sama isi ceritanya? Yuk simak aja videonya. Film ini dimulai dengan seorang anak laki-laki yang menantikan kelahiran adik kandungnya. Karena ia tak sabar untuk bertemu adiknya, ia nekat menerobos masuk kamar bayi untuk sekedar menengok. Sayangnya aksi itu dipergoki suster. Ia pun berlari dan tak sengaja menjatuhkan papan nama bayi. Saat suster ingin memasangkannya, ternyata papan nama itu tertukar. Disinilah nasib kehidupan dua orang dengan latar yang berbeda pun dimulai. Waktu berjalan begitu cepat, anak itu kini tumbuh menjadi remaja yang cantik. Ia bernama Ensi. Ia memiliki keluarga yang sempurna. Papa mamanya kaya raya dan memiliki seorang kakak yang sangat menyayanginya, yaitu Junsi. Si anak kecil yang tak sengaja menjatuhkan papan nama tadi. Hari itu, keluarga kecil ini merayakan ulang tahun Ensi. Mereka sangat harmonis dan bahagia. Junsi juga memberi kado berupa empat muk yang isinya patung miniatur mereka. Sambil bercanda, Ensi protes karena miniaturnya jelek sekali. Karena wajahnya tak mirip dengan orang tuanya. Kakaknya pun berjanji akan terus memberikan kado terbaik tiap ulang tahun adik tersayangnya ini. Ensi dan kakaknya pandai bermain piano. Beruntungnya, orang tua mereka sangat mendukung dan memfasilitasinya. Adegan berganti di sebuah rumah sederhana. Terlihat seorang ibu yang sedang memotong sayuran dan gadis muda yang mencuci piring. Ibu itu terus memarahi anaknya karena dianggap tak becus membantu warung burjonya. Anak itu bernama Sinai. Ibunya bahkan lupa jika hari itu adalah ulang tahun anaknya. Sinai ini juga memiliki kakak laki-laki. Namun sikapnya sangat kasar. Ternyata Sinai satu sekolah dengan Ensi. Kakaknya yang sangat sayang dengan Ensi akan marah jika melihat adiknya diganggu oleh anak laki-laki di sekolah. Berbeda dengan Sinai, ia justru selalu dipalak. Dimintai uang oleh kakaknya dan diancam akan dibukul jika tak diberi. Ia sebenarnya ketakutan. Tapi untungnya, Ensi datang untuk membelanya. Sayangnya, Sinai menolak kebaikan Ensi dan menganggapnya sok baik. Saat mereka pulang sekolah, Junsi membelikan adiknya album limited edition artis idolanya. Ensi yang senang segera mengejar kakaknya dengan sepeda. Malangnya, karena mereka ngebut, Ensi pun tertabrak mobil dan harus dilarikan ke rumah sakit. Disinilah orang tuanya mengetahui jika golongan darah Ensi beda sendiri dengan keluarga yang lain. Mereka pun menelusuri semua dokumen kelahirannya. Dan terungkaplah jika Ensi bukanlah anak kandung. Di pagi hari, Ensi terbangun dan cerita pada kakaknya jika ia bermimpi bukan anak kandung. Junsi pun berusaha menghiburnya dengan memberikan kotak musik MP3. Sayangnya, baterainya ketinggalan. Junsi pun bergegas keluar untuk membeli baterai musik. Di lorong rumah sakit, ia melihat orang tuanya sedang berjalan dengan seorang ibu. Junsi pun ngubing pembicaraan mereka. Disitulah ia tahu jika adiknya telah tertukar saat masih bayi. Karena sudah terlanjur sayang, orang tuanya sepakat untuk tak memberitahu Ensi. Namun mereka kasihan dengan nasib Sinai. Sedangkan ibu Sinai hanya bisa mengintip Ensi dari pintu rumah sakit. Hari pun berlalu, Ensi sudah sembuh dan bisa pulang dari rumah sakit. Kehidupan sempurna berjalan seperti biasa. Sampai suatu ketika, Sinai tiba-tiba datang ke rumah Ensi dan marah-marah. Ia menemukan dokumen kelahirannya dan mengetahui jika telah tertukar saat masih bayi. Ia merasa tak adil akan hidupnya yang malang. Ia merasa seharusnya keberuntungan Ensi selama ini adalah miliknya. Belasan tahun ia hidup sengsara. Tinggal dengan ibu yang galak dan kakak yang berandalan. Mendengar semua ucapannya, Junsi pun memarahi dan mengusir Sinai. Namun malah Ensi yang pergi dari rumah. Junsi pun mengejarnya hingga larut malam. Mereka pergi ke sebuah bukit dan di sana Ensi bilang ingin menjadi sebuah pohon. Yang tak perlu berpindah tempat dan berpisah dengan keluarganya. Kakaknya sangat sedih mendengar itu. Dan mengukir nama mereka berdua di pohon itu. Ia ingin bersama dengan adiknya selamanya. Ensi pun mau diajak pulang ke rumah. Dan Junsi menggendong adik tersayangnya itu. Esok paginya, Ensi memutuskan meninggalkan rumah dan pergi ke rumah ibu kandungnya. Ia sangat sedih dan tak berani berpamitan. Saat ia bertemu ibu kandungnya, ia malah diusir. Ibu kandungnya mengatakan bahwa ia akan sengsara jika hidup bersamanya. Mama pun menyesal dan membuju Ensi untuk ikut pulang bersamanya. Mama sekeluarga akan pindah ke Amerika mengajak Ensi dan Sinai untuk disekolahkan di sana. Namun Ensi menolak. Ia ingin tinggal bersama dengan ibu kandungnya. Akhirnya mereka pun pindah tanpa Ensi. Saat mereka akan berangkat ke bandara, Ensi berusaha mengejarnya untuk berpamitan. Namun ia tak berhasil. Tahun demi tahun berlalu, mereka telah tumbuh dewasa. Junsi kembali dari Amerika untuk mencari Ensi, adik kesayangannya itu. Sedangkan Ensi kini telah menjadi perawat. Ia tumbuh menjadi wanita yang menawan. Namun kecantikannya membuat kerap digoda oleh pasien. Dan membuat perawat lain iri padanya. Sahabatnya yang bernama Nasu sampai heran melihat Ensi tak pernah berpacaran. Namun Ensi beralasan jika ia sedang fokus mencari uang karena hidupnya yang tak mudah. Ensi punya pekerjaan tambahan sebagai sales property. Saat ia dan sahabatnya akan pergi bertemu klien, mereka mengantri di jalan tol dan bertemu pria bernama Han. Hmm, biar lebih enak kita sebut saja Han Doko ya. Nah, Han Doko ini lupa membawa dompet. Lalu Ensi turun dari mobil dan membayarkannya. Han Doko pun penasaran dan memfoto plat mobil Ensi. Adegan berganti dengan Junsi yang mencari tempat tinggal Ensi dan mampir ke sebuah warung. Ia akan mencari adiknya sampai ketemu. Sedangkan Ensi yang sedang bekerja terus digoda oleh kliennya. Namun dia cukup tangguh dan berhasil menjual propertinya. Saat Ensi pulang ke rumah, ibunya tampak sedang menangis. Ternyata kakaknya yang berandalan sedang meminta uang untuk berjudi. Ia meminta 300 ribu dolar dan akan mengamuk-ngamuk jika tak segera diberi. Ibu makin bersalah melihat anaknya yang hidup sengsara. Namun Ensi berjanji akan selalu menemani dan menjaga ibunya. Adegan berganti di sebuah perusahaan properti di mana ada Han Doko juga di sana. Han Doko ini adalah anak pemilik perusahaan tersebut. Saat mereka sedang serius-seriusnya, Han Doko malah main mobil legend. Dia orang yang sangat santui. Han Doko sibuk mencari plat mobil wanita baik yang membayarkan parkirannya. Yaitu si Ensi. Dan secara kebetulan, ternyata Han Doko ini berteman dengan Junsi. Si kakak Ensi di masa kecil. Mereka bertemu kangen dan mengunjungi sebuah klub malam. Karena Han Doko cukup berkuasa, ia mengundang Ensi dan sahabatnya untuk ketemuan juga. Ensi adalah orang yang sangat peka dan berhati baik. Saat ia melihat seorang pelayan berjongkok dan kesulitan menuangkan minuman, ia segera memberinya bantal untuk sandaran kakinya. Han Doko makin kagum dengan kebaikan hati Ensi. Di tengah pesta itu, Han Doko memainkan alunan musik piano yang biasa ia mainkan dengan kakaknya dulu. Ia pun segera menghampiri karena teringat kakaknya. Han Doko malah menggodanya dan ingin mengajaknya bergencan. Untungnya Ensi berhasil kabur. Ia lalu pergi ke bukit dan mendatangi pohon yang kerap ia kunjungi bersama kakaknya dulu. Ia sangat merindukan kakaknya dan juga papa mamanya dulu. Ia bernostalgia mengingat kehidupan sempurnanya dulu. Namun ia juga sadar jika gini ia bukan siapa-siapa lagi bagi mereka. Ensi bekerja banting tulang demi menghidupi ibu dan kakaknya. Bahkan ia juga mengambil kerja sambilan sebagai waiters di sebuah restoran. Saat ia sedang bekerja, ternyata pelanggan restoran itu adalah Han Doko dan kawan-kawannya. Salah satu teman Han Doko berusaha menggodanya dan ingin disuapi. Karena Ensi sangat membutuhkan uang, ia rela menyuapinya. Namun saat mengupas kepiting, tangannya terkena cangkang dan berdarah. Namun temannya tetap ingin Ensi melanjutkan mengupas kepiting dan melemparinya uang segepok. Ensi hanya mengambil uang sesuai upah pekerjaannya dan pergi. Han Doko mulai menyadari jika Ensi adalah wanita baik-baik dan ingin meminta maaf atas kelakuan tak sopannya kemarin. Ia lalu berniat ingin membayar hutangnya, tapi Ensi masih saja mengabaikannya. Kehidupan Ensi sangat miskin. Bahkan ia harus berulang kali ke tempat servis elektronik demi memperbaiki MP3 pemberian kakaknya. Awalnya tukang servis itu menolak karena rusaknya sudah parah. Namun karena bagi Ensi MP3 itu sangat penting baginya, ia pun tetap memaksa supaya bisa diperbaiki. Di hari yang sama, Junsi juga mengunjungi tempat servis elektronik itu. Ia ingin memperbaiki MP3 jadulnya yang sebenarnya kembar dengan adiknya dulu. Junsi kaget melihat MP3 milik Ensi juga ada di sana. Ia pun segera mencari Ensi. Bertemulah mereka setelah bertahun-tahun tak berjumpa. Namun sikap Ensi sangat dingin. Sepertinya ia tak menyukai pertemuan itu. Malamnya, Ensi begitu sedih dan memilih untuk mabuk. Sedangkan Junsi hanya mengikutinya dari jauh. Dalam keadaan mabuk, Ensi menumpahkan segala kemarahan dan kesedihannya. Lalu tertidur. Junsi pun membawanya pulang ke rumah lama mereka. Pagi harinya, Junsi mengajaknya ke pinggir pantai. Dengan kunci yang pernah ia berikan dulu, mereka membuka sebuah ruangan kecil di pinggir pantai. Ruangan itu berisi semua kenangan tentang mereka di masa kecil. Junsi juga membelikan banyak kado untuk ulang tahunnya. Seperti make up, sepatu, dan pakaian-pakaian indah. Akhirnya, mereka pun berbaikan dan menjalani hari-hari bersama lagi. Namun, kali ini hubungan mereka bukan seperti kakak dan adik. Melainkan seperti sepasang kekasih. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama dan saling merindukan satu sama lain. Lama-lama, Ensi seperti punya rasa pada kakaknya. Ia berusaha mencium bibir Junsi saat tertidur. Sekalipun terhalang oleh kaca. Adegan pun berganti. Ternyata di Amerika, Junsi sudah memiliki pacar dan akan bertunangan. Yang bernama Yume. Ia sengaja datang ke Shanghai untuk memberi kejutan. Pertemuan itu membuat Ensi cemburu. Ditambah, si Nai juga ikut datang. Penampilannya kini sangat berbeda. Ia modis dan tampak beruntung. Mereka berdua ngobrol di pinggir pantai. Namun, si Nai tidak senang atas kehadiran Ensi di hidupnya. Ia takut kasih sayang orang tuanya akan direbut lagi. Kedatangan si Nai ke Shanghai sebenarnya ingin memberitahu kakaknya jika mama di Amerika mulai membaik. Jadi selama ini, mama sangat merindukan Ensi hingga jatuh sakit. Hari pun berganti. Ternyata, si Nai adalah pacar Handoko. Ia sangat mencintainya dan mengintil saat berenang. Namun, Handoko sangat cuek. Handoko malah lebih memilih memberi perhatian pada Ensi dan mengunjunginya saat sedang bekerja. Handoko merasa kasian dengan nasib Ensi dan berniat ingin menghidupinya. Tanpa basa-basi, Handoko sudah mengajaknya ke supermarket untuk belanja semua kebutuhannya. Setelah berbelanja, Ensi diajak mengunjungi sebuah pantai jumpu. Tak disangka, ternyata Handoko adalah pria yang baik dan dermawan. Mereka bersenang-senang di sana dan berdansa. Handoko cerita jika keluarganya broken home. Sekalipun orang tuanya masih ada, ia merasa seperti yatim piatu karena tak pernah mendapatkan kasih sayang dari mereka. Mereka pun menyatakan mimpinya masing-masing dan saling ingin mengabulkannya. Mimpi Ensi adalah membelikan rumah untuk ibu kandungnya agar tak perlu bekerja keras lagi. Sedangkan mimpi Handoko sangat sederhana, yaitu ingin makan pangsit buatan ibunya, menghabiskan banyak waktu bersama ayahnya, dan hidup bahagia bersama Ensi. Handoko mulai menginginkan Ensi jadi pasangan hidupnya. Ia pun minta restu dari Junsi. Namun Junsi tampak tak senang akan hal itu, dan menentangnya. Handoko tak pantang menyerah. Saat Ensi bekerja, ia datang membawa banyak rangkaian bunga dan mengajak Ensi berkencan. Mereka mengunjungi taman bermain. Di sana banyak badut menari-nari khusus untuk Ensi. Dan Handoko pun menyatakan cintanya. Ensi ingin menolak. Namun Handoko meminta untuk mempertimbangkan perasaan cintanya. Hari pun berganti. Ternyata kedekatan mereka diketahui Sinai dan ia sangat cemburu. Ia mendatangi rumah Ensi dan melabraknya. Namun ibu datang dan kaget melihat Sinai. Hati Sinai langsung lunak karena merindukan ibu. Ensi pun memilih keluar rumah dan membiarkan Sinai bersama ibunya. Ternyata saat di jalan, mama papa sengaja datang dari Amerika untuk bertemu Ensi. Mama sangat senang dan memeluknya. Sedangkan Sinai juga menangis merindukan pangsit buatan ibunya. Ia curhat jika selama ia di Amerika, ia masih merasa asing dengan keluarga barunya. Mereka juga saling berpelukan karena saking rindunya. Ensi merasa tak pantas dicintai. Ia pun memutuskan menjual semua hadiah dari Junsi. Ia tampak stres dan pergi ke diskotik untuk mabuk. Sahabatnya sempat memintanya berhenti minum. Namun ia menolak. Junsi dan Handoko sampai menyusul dan ingin mengajaknya pulang. Ensi malah berkelakuan seperti wanita nakal dan menciumi seorang pria yang ada di sana. Ia sengaja menunjukkan itu agar Junsi dan Handoko melepaskannya. Dan malam itu ia jatuh bingsan. Ternyata, Ensi sudah lama menderita penyakit kanker tulang belakang dan harus mencari pendonor Sunsum. Ibunya merasa bersalah karena selama ini memaksanya bekerja terlalu keras. Ensi tak ingin menjalani pengobatan karena merasa hidupnya tak berguna. Kesehatan Ensi makin memburuk. Semua keluarganya datang untuk menunggunya. Di tengah ketidaksadarannya, Ensi mengigau memanggil-manggil Junsi. Junsi, aku tidak mengingatku. Handoko yang sadar jika wanita yang ia cintai lebih memilih orang lain pun berusaha ikhlas dengan perasaannya. Begitu juga dengan pacar Junsi. Ia memilih ikhlas melepaskan Junsi agar bisa bersama Ensi. Saat ia sadar dari kritisnya, ia ingin pulang ke kontrakan. Ternyata rumah itu telah dibeli Handoko dan dihadiahkan untuk Ensi. Sinai juga minta maaf pada Ensi dan mereka pun berbaikan. Hari demi hari pun berlalu. Ensi mulai bersemangat untuk sembuh. Dan di saat yang sama, Junsi dan Handoko melamarnya. Dan di saat. Terima kasih.